Halo Coach Sharif Hai Mau nanya-nanya nih Boleh Apa bedanya NLP sama hipnosis ya? Iya NLP sama hipnosis apa bedanya? Jelas beda walaupun sama-sama bermain di pikiran bosadar Tapi NLP lebih fokus bermain kepada strategi Jadi kalau apa sih arti NLP menurut Dr. Richard Bandler gitu ya Ilmu NLP adalah sebuah ilmu yang mempelajari sebuah perilaku atau sebuah pengalaman Atau sebuah tindakan atau sebuah strategi yang excellent dari seseorang Dan kemudian ilmu tersebut dipakai, diterapkan dalam kehidupan Jadi bisa untuk bisnis, bisa aplikasi untuk kehidupan, parenting, selling, dan leadership, dan sebagainya Nah bahkan bisa sampai coaching juga loh Nah sedangkan kalau sama hipnosis, fokusnya adalah untuk memberikan sugesti atau membersihkan pikiran bosadar Adanya trauma, luka batin, dan sebagainya Nah jadi kalau ada yang nanya, mana yang powerful? Kebetulan karena saya mengajar kedua-duanya Saya mengatakan kedua-duanya sama-sama powerful Maksudnya bagaimana kena sama-sama powerful? Jadi tergantung kasus Jadi kalau orang ketika mendapati trauma luka batin yang sangat dalam Saya menyarankan belajar hipnoterapi Karena hipnoterapi seperti kayak hard disk Kita ngambil program-program masa lalunya Kita release emosi negatifnya Sehingga orangnya jadi lebih positif Dan perilakunya bisa berubah Nah jadi dengan asumsi kalau di hipnoterapi Kalau program bosadarnya dibersihkan Maka orang tersebut nanti akan jadi lebih gampang Kalau dia mau move on untuk bergerak lebih maju lagi ke depan Sedangkan kapan orang belajar NLP? NLP kalau saya selalu menyarankan adalah Untuk orang-orang yang mau dipakai untuk bisnis Untuk kehidupan masing-masing Misalkan tadi ya Misalkan sebagai seorang sales Sebagai seorang leaders Atau sebagai seorang parent Sebagai seorang guru dan sebagainya Karena disana mengajarkan teknik-teknik bagaimana cara menggunakan otak Bagaimana caranya menggunakan bahasa yang tepat Dan belajar bagaimana caranya memprogram yang tepat dan pas sebenarnya Jadi saya mengatakan Semua dua-duanya sama-sama unggul Tergantung tujuannya Jadi kalau misalkan mau dipakai buat bisnis Ya sudah Atau buat kehidupan Ya sudah NLP aja Tapi kalau buat terapi Buat membersihkan luka batin dan sebagainya Udah Yang paling tepat adalah hipnoterapi Walaupun memang di ilmu NLP Ada mengajarkan teknik-teknik terapi Betul, betul Itu mengajarkan Hanya tetap kalau dari pengalaman saya Akan sangat jauh lebih powerful Kalau dikombinasikan kedua-duanya Itu sih gambarannya Oke Apakah NLP bagian dari hipnoterapi? Atau sebaliknya? Nah ini pertanyaan yang sering diajukan Karena banyak orang yang melihat Richard Bandler Dan para pakar-pakar NLP dunia Mereka menggunakan teknik hipnosis Makanya ada yang namanya Sil hipnotic language pattern Saya cuma menjawab begini Apakah hipnosis adalah bagian dari NLP Atau NLP bagian dari hipnosis? Enggak juga Kebetulan aja Si Richard Bandler itu sangat suka sekali dengan hipnosis Jadi dia menggunakan teknik hipnosis Tapi hipnosisnya juga tidak bukan hipnosis yang murni 100% Kayak hipnoterapi konvensional Tapi hipnoterapi dia lebih ke arah Ke bagaimana cara menggunakan linguistik Walaupun semua teknik terapi yang dipakai dengan dokter Richard Bandler Kebanyakan teknik-teknik hipnoterapi Atau teknik-teknik hipnosis Yang cuma memakai fenomena hipnosis saja Memang di kelas saya Saya mengajari teknik hipnosis itu adalah Ibaratnya setengah hari Jadi setengah hari saya mengajari teknik hipnosis Bagaimana menterapi Emang hipnosis seseorang ya Bukan menterapi Karena terapi ada materinya sendiri Jadi sedangkan kalau belajar hipnosis dengan saya Saya mengajarkan 7-10 hari Only hipnosis saja Berarti kalau kita bicara sekarang kedalaman Kalau mau belajar tentang strategi dan sebagainya Ya kita belajar tentang NLP Tapi kalau mau belajar tentang terapi, trauma dan sebagainya Luka batin dan sebagainya Hipnosis yang akan dipakai Jadi kalau misalkan kita bicara dari sudut Misalkan Kalau kita bicara bagaimana melakukan hipnoparenting Sebenarnya ilmu hipnoparenting Tidak murni sebenarnya ilmu hipnosis 100% Ilmu yang dipakai di hipnosisnya di bagian apa? Ilmu yang dipakai hipnosisnya hanya di bagian bagaimana Cara mensuggesti anak Memangkan sugesti yang positif Tapi ketika kita sebagai orang tua Membimbing mereka Mengembangkan mereka Lebih fokusnya kepada di sudut NLP-nya Bagaimana dengan hypnoselling? Hypnoselling juga sama Sebenarnya ilmu-nya bukan murni hipnosis Kalau ilmu hipnosis, kayaknya imagine gitu ya Ada customer, kemudian ada bilang tidur gitu ya Kemudian ada jualan Ini nggak gitu juga Tapi teknik yang dipakai teknik-teknik NLP semuanya Cuma istilahnya disebut hypnoselling saja Karena menggunakan fenomena hipnosis Jadi, balik lagi kepada kebutuhan Anda Mana yang mau Anda lakukan? Jadi kalau mau orang-orang tanya sama saya God, saya harus ikut hypnosis atau ikut NLP? Saya cuma tanya Punya banyak luka batin nggak? Punya banyak trauma? Kalau punya banyak trauma dan luka batin Saya sangat sarankan ambil hypnosis atau hypnotherapy Ya, tapi ingat Harus belajar dengan orang yang pas dan tepat Kalau nggak pas dan tepat, nanti hasilnya juga nggak bagus gitu Nah, bagaimana kalau mama Kapan orang akan ngambil NLP ketika Kalau dia berbicara mau mengenai bisnis mereka Kehidupan mereka Bagaimana cara strategi untuk berhasil, sukses dan sebagainya NLP one of them yang harus diambil dan dilakukan Tapi, sangat saya rekomendasikan Kalau Anda memang mau jadi luar biasa Dua-duanya harus Anda ambil Karena itu satu-satunya jalan Supaya hasilnya lebih bagus Apalagi kalau belajar dengan orang yang pas dan tepat Hasilnya akan pas dan tepat juga Itu gambarannya Ada lagi? Oke, itu saja Coach Terima kasih banyak ya Coach Jadi harus belajar dengan orang yang pas dan tepat ya Betul, pas dan tepat Dengan ilmu NLP yang pas dan tepat Dan juga dengan gurur-gur hypnotherapy yang pas dan tepat Semua hasilnya akan berbeda Pasti di jam ini Siap Coach Arief Terima kasih untuk waktunya Terima kasih video, bye-bye